Pemirsa Polisi Risar Kota Banda Aceh juga kembali memusnahkan barang bukti narkotika hasil tangkapan sejak 3 bulan terakhir. Pemusnahan ini dilakukan di halaman Mapolores kami sepagi kemarin. Sebanyak 1,1 ton narkoba jenis ganja dimusnahkan di Mapolores Tabanda Aceh. Selain narkoba jenis ganja, setengah kilogram sabu juga dimusnahkan dengan cara di blender. Pemusnahan ganja yang dilakukan dengan cara dibakar itu dipimpin langsung oleh Mapolores Tabanda Aceh, Kombes Pol Trisno Rianto, yang juga dihadiri oleh BNNK Banda Aceh, Jaksa Penganilan dan Unsur Forkopimda Banda Aceh dan Aceh Besar. Barang bukti narkoba ini hasil daripada kegiatan Poles selama 3 bulan terakhir ini. Untuk ganja kita ada kurang lebih 1 ton, 1,1 ton. Terus untuk sabu kurang lebih setengah kilo. Dalam pengungkapan kasus narkoba Satres Narkoba, Polresta Banda Aceh juga mengamankan 6 orang tersangka, 3 orang kasus ganja dan 3 orang kasus sabu. Dalam tahun ini sejak Januari hingga Agustus 2019, Polresta menangkap 235 tersangka dari 166 kasus. Ini jauh meningkat dibandingkan dengan tahun 2018. Di periode yang sama diungkap 130 kasus. Dari Banda Aceh, Jamalusis Ainews memberitakan.